Pondok pesantren Al Jalil II di Desa Mangeran, Kecamatan Ajung Jember, Jawa Timur, Aswan Kiai Muhammad Fahim tersengka kasus dukaan asusila terhadap santriwati tidak mempunyai izin operasional. Sesuai surat keputusan Dirjen Pendidikan Islam, keberadaan pondok pesantren harus terdaftar dan mempunyai izin resmi. Kementerian Agama Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu Siang mengkonfirmasi bahwa pondok pesantren Al Jalil II tidak mempunyai izin operasional pendirian maupun aktivitas pondok pesantren. Bahkan pihaknya baru mengetahui keberadaan pondok pesantren Al Jalil II di Desa Mangeran, Kecamatan Ajung Jember pasca pengasuhnya terjerat kasus dukaan asusila terhadap santriwati yang dilaporkan istrinya sendiri. Sesuai regulasi, keberadaan pondok pesantren harus terdaftar atau mempunyai izin operasional sesuai keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 501-511 tahun 2019 tentang pertunjuk teknis pendaftaran keberadaan pesantren. Bentuk antisipasi keberadaan pondok pesantren yang belum mempunyai izin operasional pihaknya terus berupaya melakukan sosialisasi kepada pengasuh maupun pengurus pondok pesantren sehingga menjadikan kondisi pendidikan ramah santri. Apa namanya, ketika saya cek di sistem, bahwasannya pondok pesantren Al Jalil II itu masih belum terdaftar di kondok. Artinya tidak berizin gitu Pak? Ya, betul tidak berizin. Bisa dikatakan illegal Pak dari sisi? Ya, kalau secara normatiknya ya begitu. Ya, karena kita nggak tahu ya, dari kebenar nggak tahu kalau di sana ada kondok. Bahkan kalau kita lihat dari 31 kecamatan ini hampir 90% ya, 90% sudah kita sosialisasikan yaitu kita membentuk forum pondok pesantren di tingkat kecamatan ya ini sudah kita laksanakan, apa namanya, sosialisasi itu. Secara online. Memang satu online ya, tapi untuk dikantar kemenang itu... Diketahui saat ini pengasuh pondok pesantren Al Jalil II, Desa Mangeran, Kejamatan Anjung Jember, Jawa Timur, ditahan di Mapolres Jember sebagai terserahkan dengan kasus dukaan tindak asus jilat terhadap santri wafinya. Jambah Hama, JTV.